Belajar mengenai pengalaman hidup berumah tangga, daripada harus mengalami sendiri, mendingan... Ini baca. Oke, novel Anak Tak Bernama adalah sebuah novel yang bertema psikologi perempuan, di mana ini adalah suatu usaha bagi saya untuk berbagi, berbagi kepada sesama perempuan yang mungkin sedang mengalami problematika rumah tangga yang sama ceritanya dengan Anak Tak Bernama. Karena di novel Anak Tak Bernama sendiri itu memang ada catatan psikologinya, jadi kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tertulis di situ. Berarti itu berdasarkan yang berada lihat atau ada kisah nyata? Sebenarnya bukan kisah nyata, tapi based on my experience dan kemudian saya menulis secara fiksi, gitu, karena bagi saya mungkin menceritakannya secara fiksi itu akan lebih bisa diterima. Lebih eksat, betul. Tentang event-event, itu masih main lagi atau... Oke, kalau tentang event memang belum, tapi memang berharap sekali setelah semuanya nanti normal kembali, akan ada event-event mungkin, bismillah. Dan juga mengkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sedang saya jalani, antara lain saya bergabung dengan komunitas keyboardist untuk bangsa yang memang semuanya adalah pemain keyboard dan kita memang banyak sekali kegiatannya. Dan kemudian ada juga komunitas The Writers, kebetulan kita juga baru meluncurkan The Writers Book Club, bisa menghubungi juga The Writers yang kemudian kita bisa mengambil hikmah mengenai ilmu kepenulisan. Buat tadi saya lihat, berarti ini baca puisi, nanti. Terus gimana apa itu? Buat orang pelanggan juga atau orang stream baca puisi? Oh, oke. Jadi memang novel kedua ini saya memang membuatnya sangat berbeda. Jumlah halamannya 288, hampir 300 halaman. Dan kemudian memang di samping ada cerita, gitu, as a storyteller, saya membuat puisi, gitu. Jadi apa yang diungkapkan, gitu, tiba-tiba tertulis aja menjadi puisi, gitu. Jadi tadi saya bacakan salah satu puisi yang ada di Anak Tak Bernama. Nah, selain itu ada pesan apa dari novel yang berarti ya, tulis, terus puisi-puisi yang dibaca kan? Harapan aku semoga novel Anak Tak Bernama ini bisa diterima bagi masyarakat, terutama para perempuan yang sedang belajar. Mungkin kan kalau saya udah 40, mungkin pembacanya umur 20, 21, 22, dan 30-an gitu ya, di usia segituan. Itu bisa belajar mengenai pengalaman hidup berumah tangga. Daripada harus mengalami sendiri, mendingan, ini baca, oke. And we know how to handle it, gitu ya. Mudah-mudahan novel ini bisa menjadi solusi bagi para perempuan dan juga anak dalam rumah tangga. Oke, Assalamualaikum semuanya. Saya Tia Subiakto, saksikan saya di Cafe Puisi. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.